Sering sih bukan beberapa kali, sering ngimpi almarhum, datang ke rumah rumah, duduk, cuma diem, pakai baju putih, pakai sarung, ataupun... Sering sih bukan beberapa kali, sering ngimpi almarhum, datang ke rumah rumah, duduk, cuma diem, pakai baju putih, pakai sarung... Atau pernah juga emak lagi sakit waktu itu, emak tiduran kan selalu dikursi, ada yang duduk gitu, siapa yang duduk? Cuma kan karena kita antara tidur dan tidak kan, aduh kok siapa yang datang ya gitu, tapi emang kan sosoknya laki-laki gitu Ada yang datang kadang-kadang dia menghibur kalau emaknya lagi sedih, lagi galau, pokoknya lagi penuh kesedihan gitu, pasti dia datang dan selalu hadir Dari mimpi emak tuh banyak yang kadang-kadang pernah waktu itu kan musholahnya, masjidnya emak kan udah jadi ya, udah jadi, waktu itu mimpinya emak disuruh masuk Olga nunggu di luar, mungkin Olga nyuruh rumah sholat, karena kalau Olga kan udah beda alam sama emak Jadi dia cuma suruh masuk, almarhumnya tetap di depan masjidnya beliau Jadi almarhum sebenarnya ya mungkin udah tau lah, walaupun kita beda alam sekarang tapi dia udah ngerti gitu loh Ada sesuatu yang diperbuat oleh di keluarga untuk Olga dibuatkan masjidnya seperti ceritanya almarhum Banyaklah mimpi-mimpinya yang kadang-kadang buat emak ketawa, buat emak sedih Tapi banyak yang banyak bikin supportnya gitu, kadang dia mimpi emak lagi kayak buntu Tiba-tiba kayak ada ngasih jalan gitu, dia ngasih jalan, tapi dia emak ngomong cuman ngasih begini aja gitu Emak padahal lagi bingung emak mau jalannya kemana gitu, mimpinya emak bingung gitu Cuman dia ngasih jalan ke sana gitu, cuman dengan tandanya dia, dengan senyumnya dia Dia kan selalu punya ciri khas dengan senyumnya dia, ya kan dengan ginsulnya yang manis itu Pokoknya kenangan Olga sama emak itu gak akan pernah terlupakan Emak dan keluarga Olga juga tidak akan pernah melupakan hal-hal baik tentang beliau gitu Alhamdulillah silaturahmi emak dan keluarga Olga juga alhamdulillah baik-baik dan lancar sampai sekarang Kemarin juga kita telepon-teleponan sama kakak Reni untuk ada beberapa cerita gitu Jadi yang tentang senangnya dia, kakak Reni bilang kita emak kayak merasa masih ada yoga emak di rumah gitu Masih ada di sekeliling kita sama emak juga karena Olga itu selalu di hati kita Pokoknya tetap sayang sama Olga ya Kirimin Al-Fatihah buat Olga Saputra bin Nurrahman Assalamualaikum